Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Newslog program yang menyajikan informasi seputar gaya hidup. Sebelum kita lanjutkan tadi nempel-nempel cangkang telurnya, saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama temen saya nih yang udah lagi jalan-jalan di Bandung, tepatnya di Sari Ater, di pemandian air panas Ciatar. Ada Jane di sana. Halo Jane, gimana suasana di Ciatar? Long weekend kayak gini pasti banjir pengunjung nih ya. Ya benar sekali Afifa, meskipun di sini sempat hujan deras, namun tetap tidak menyurutkan semangat para wisatawan. Nah di sini seperti yang kita lihat di pemandian air panas Sari Ater di Curung Jodoh, di sini Anda bisa mencoba segarnya air khas pegunungan langsung dari tangkuban perahu. Jadi di sini air tangkuban perahu yang turun hingga ke Sumbang dimanfaatkan sebagai pemandian air panas. Dan walaupun hujan di sini, di sini disediakan lima kolam khusus untuk bagi para wisatawan yang ingin mencoba air panas. Mulai dari kolam yang ada air terjunnya, ada arusnya, hingga ke kolam yang lebih rileks, dan juga ada kolam bermain untuk anak. Dan menurut pantauan dari beberapa pengunjung di sini, maka mereka lebih senang untuk mencoba air panas di sini di kalah hujan, karena katanya lebih segar. Dan sudah ada bersama dengan saya, Bapak Yuki, sebagai pengelola dari Sari Ater. Ya halo, selamat siang Bapak. Selamat datang di Sari Ater Hotel Resort. Saya pengelola Yuki Azwania. Kebetulan kami sekarang berada di salah satu wahana, yaitu Curung Jodoh. Jadi terlihat di sini banyak juga pengunjung, mereka menikmati air panas alami. Dan ini air panas luar biasa, salah satu yang terbaik di dunia bahkan, ya Bu, ya. Ada 16 kandungan airnya juga luar biasa, bagus. Ini baik sekali untuk kesehatan kita, kebugaran. Ya, saya kira itu. Dan ada beberapa wahana di bawah sana, nanti ada seperti wahana-wahana yang memang kita peruntukkan untuk anak-anak dewasa maupun para orang tua dapat menikmati semuanya. Pak, saya tertarik sekali dengan wahana di sini, bisa diceritakan lebih lanjut di sini ada wahana apa saja, Bapak? Ya, salah satunya memang di atas sana ada wahana ETV, ada go-kart, ada paintball juga di sini. Dan kita mempunyai beberapa kuliner, ya, lesean kampung kabayan, dan kimanis, barbecue, dan sebagainya. Terutama kita punya juga paket yang luar biasa adalah area camping park, serta paket ke gunung atas, Bu. Itu di sana ada gunung, itu perkebunan teh. Saya kira dengan landlover kita ke sana, pasti itu suatu pengalaman yang tidak terlupakan, saya kira. Bapak, ini di sini saya juga dengar ada lonjakan wisatawan yang sebelumnya memang sempat memadati, namun di Burek kali ini itu sampai overload, Pak, bisa diceritakan di sini, Pak. Oke, untuk terlihat dari hari Kamis kemarin sampai saat ini memang terus meningkat, Bu. Para pengunjung tidak saja dari Jawa Barat, namun dari beberapa luar Jawa Barat. Mereka menikmati sejak subuh hari, mereka sudah bertandangan, dan itu juga faktor mereka subuh datang agar menghindari traffic jam. Ya, Alhamdulillah untuk pengunjung terlihat di sini, begitu membeludak juga, saya kira tempat yang pantas untuk dikunjungi, untuk berkreasi, saya kira itu. Pak, ini yang terakhir. Apa saja yang telah disiapkan dari Wahana Air Sari Ater untuk para pengunjung yang akan berlibur di sini, Pak? Apakah ada program-program khusus atau fasilitas khusus untuk pada liburan panjang kali ini, Pak? Ada, Bu. Utama bahwa berlibur di Sari Ater kita faktor keamanan, higienitas, dan halal itu juga kami utamakan. Intinya adalah kita ramah, ramah anak ya. Jadi wisata ramah anak dan wisata kita memang bebas alkohol dan tidak ada rokok di daerah sini, sehingga kita betul-betul mengadopsi bahwa hak anak itu diberikan selama berwisata di sini, para keluarga. Dan tanggal 1-2 Juni ini ada juga kami paket yang annual setiap tahun kita selenggarakan, yaitu Kids Adventure Camp yang ke-12 kali. Jadi 12 tahun berturut-turut dan itu seluruh Indonesia mengikuti anak-anak usia 7-15 tahun. Jadi lebih kepada edukatif, saya kira itu. Terima kasih Bapak Yuki. Nah di sini juga kita lihat beberapa anak kecil memang sangat tertarik dengan wahana air kali ini. Di sini ada curug jodoh dan uniknya Afifa, curug itu, curug jodoh sini itu memang dulunya katanya merupakan tempat pertemuan dari Sang Kuriang dan Dayang Sumbi. Dan memang ini cukup terkenal dan sempat ramai tadi. Dan walaupun hujan ini bisa dilihat masih tetap ramai. Ya kembali ke Anda di studio Afifa. Oke, thank you Patricia Jean. Semangat sekali ya di Curug Jodoh. Walaupun hujan mengguyur tapi tetap semangat kayaknya tuh berdiri di Curug Jodoh. Terima kasih Patricia Jean melaporkan dari Theater Jawa Barat. Nah pemirsa kita langsung lagi aja ngobrol-ngobrol.